Halo, selamat datang di JV Channel. Kali ini kita akan membuat bola ubi jalar. Silahkan melihat bahan-bannya seperti yang diperagakan dalam video kami berikut ini. Tahap pertama yaitu memotong ubi jalar. Ubi jalar ini sebelumnya telah dicuci bersih. Kemudian kita bisa kuliti. Nah, kira-kira beginilah ubi jalar yang telah kita potong. Kemudian kita memotong ubi jalar dalam bentuk kubus yang lebih kecil. Nah, demikianlah kira-kira ubi jalar yang telah kita potong menjadi bagian kubus yang lebih kecil. Tujuan dari ubi jalar ini dipotong menjadi kubus lebih kecil sehingga kita mudah untuk merebus ubi jalar ini. Kita rebus ubi jalar ini hingga ubi ini benar-benar menjadi lembut atau lunak. Kita kembali beberapa saat lagi. Nah, kira-kira setelah satu jam, ubi jalar telah menjadi lunak. Kemudian kita matikan kompor dan kita siap tiriskan. Nah, ubi jalar ini kemudian kita tiriskan beberapa saat sehingga air bisa terpisah dari ubi jalar. Nah, setelah ubi jalar telah ditiriskan, kemudian kita masukkan ke dalam satu wadah mangkok besar. Dan kemudian mulai kita tekan sehingga ubi jalar ini menjadi lembut merata. Seperti ini. Mudah sekali bukan? Nah, kira-kira beginilah hasil dari ubi jalar telah dihaluskan. Kemudian kita masukkan tepung beras. Kemudian kita masukkan gula halus. Dan juga kita masukkan baking powder. Nah, kemudian kita aduk hingga seluruh adonan tercampur dengan merata. Kemudian kita masukkan garam secukupnya. Dan kemudian kita aduk kembali. Nah, kira-kira garam telah tercampur dengan merata. Kemudian kita ambil sedikit saja dari adonan dan kita bulatkan. Menyerupai seperti bola. Seperti ini jadinya. Cantik sekali. Dan demikianlah bola ubi jalar seperti yang diperagakan dalam video ini. Nah, kalau selanjutnya kita menggoreng bola ubi jalar dengan menggunakan metode api panas. Kemudian kita masukkan bola ubi jalar ini. Satu persatu. Hingga bola ini digoreng sempurna. Nah, agar tengah bola ubi jalar ini matang, kita bisa tekan ubi jalar ini. Dan jangan khawatir, ubi ini akan kembali ke dalam bentuk semula. Nah, setelah matang, kemudian kita angkat. Nah, kemudian bentuknya seperti ini. Cantik sekali. Nah, demikianlah bola ubi jalar telah selesai dibuat. Kemudian untuk mempercantik, kita bisa taruhkan di atasnya gula halus. Sebagai pemanis. Cantik sekali. Demikianlah cara membuat bola ubi jalar. Terima kasih telah menyaksikan GP Channel. Silahkan men-subscribe, men-like, dan men-share video kami. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam hangat dari kami. Terima kasih telah menonton.